Sejimlah pemudik diturunkan paksa oleh Satlantas Polres Gerobokan saat hendak kembali ke perantauan. Mereka diturunkan karena menumpang mobil bak terbuka. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan lalu lintas di arus balik lebaran. Arus balik di jalur penawangan Godong Gerobokan, kami siang terpantau padat merayap. Untuk mengurai kemacetan di titik pasar Godong, petugas Satlantas mengalihkan arus bagi pengendara yang hendak ke Semarang untuk melalui jalur alternatif. Dalam giat kali ini petugas pun terpaksa menghentikan dua kendaraan bak terbuka yang melintas lantaran mengangkut manusia. Sesuai dengan undang-undang, mobil bak terbuka hanya diperkenankan membawa barang dan hewan. Para penumpang yang merupakan pemudik terpaksa menaiki mobil bak karena biaya yang lebih hemat. Sekarang waktu mudik juga naik ini, Bu? Iya, sama saja. Ini mau balik ke mana, Bu? Balik ke Jakarta lagi, perantau lagi ke sana. Kenapa naik ini, Bu? Kenapa naik ini? Nah, ongkotnya kurang sih, Pak, kalau naik mobil itu. Nggak tahu kalau melanggar aturan, Bu? Nggak tahu sih, Pak, tapi kemana lagi? Sebagai solusi, polisi mencarikan bus sebagai pengganti transportasi yang lebih nyaman dan aman. Nah, itu sangat membahayakan, mengingat tidak untuk peruntukannya. Tadi sudah kami turunkan, kami tindak sesuai prosedur dan kami menunjukkan solusi. Karena perjalanan sangat jauh, dari Blura sampai ke Jakarta menggunakan bak terbuka. Itu sangat membahayakan. Dan kami rasa kita manusia, perjalanan jauh, menggunakan bak terbuka. Arus lalu lintas di jalur godong padat sejak dua hari pasca lebaran. Rata-rata setiap hari lebih dari 5.000 kendaraan melintas. Padatnya kendaraan membuat petugas mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi di akhir pekan nanti. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.